Jokowi Maka warga Nahdriyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya Itu pesannya, kata Ketua PBNU Robi Kinem khas mengungkap isi pertemuan di PBNU, Keramat Jati, Jakpus, Rabu, 8 Agustus 2018 Pertemuan sore ini diikuti oleh Raisa AM PBNU Maruf Amin, Ketum PBNU Setakil Siroja, Sekjen PBNU Hlemi Faiz Halzaini Ketua PBNU Robi Kinem khas, Cak Imin, dan sejumlah tokoh lain Robi Kin bicara harapan agar Jokowi mengambil kadernu sebagai cawapres Mahfud MD, yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat, disebutnya bukanlah kadernu Itu sudah dibicarakan berkali-kali tidak termasuk yang disebut Kata Robi Kin menjawab pertanyaan apakah Mahfud MD termasuk tokoh yang diterima oleh PBNU Robi Kin mengatakan para kiai sepuh PBNU juga harapan agar cawapres Jokowi berasal dari kadernu Meski demikian, dia mengatakan New tak menyorongkan nama Sepenuhnya kita serahkan ke Pak Jokowi, ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!